Halo, saya Samgit dari Eskamograf, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Monologue Dini Hari. Di episode ke-17 ini, saya akan membahas tentang membuat efek pixels, seperti video games di After Effects. Dan hasilnya akan seperti ini, langsung saja kita menuju ke After Effects. Langkah pertama, saya akan membuat komposisi baru. Tekan Ctrl N, terus kita bikin 1080x1080, terus kita kasih nama pixel. Oke. Pertama-tama kita akan membuat text-nya ya. Megapixel. Oke. Oke. Kita bikin seperti ini, teman-teman. 150 saja. Lalu kita akan menambahkan Stylize di Layer Style. Ini Gradient Overlay. Ini untuk mewarnai ya. Kita edit gradient di sini. Terus kita geser aja putihnya di tengah, kita tambahkan lagi. Ini tinggal klik aja, kalau mau menambahkan. Lalu kita warnai sesuai selera. Oke teman-teman, kira-kira kita hasilnya seperti ini. Kalian bisa tweak-tweak sendiri. Lalu saya akan menambahkan Stroke. Kita klik kanan, Layer Style, Stroke. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi biru. Seperti ini. Lalu kita naikkan Size-nya menjadi 5. Oke, mantap. Dan yang kedua, kita akan menganimasikan tulisannya. Caranya gampang banget. Tinggal klik animate. Terus, dengan Opacity. Tekan Position. Opacity kita nolkan. Position kita kasih angka 100. Nah, terus kita mainkan Range Selector-nya. Nah, Offset-nya kita animasikan seperti ini. Oke, Offset-nya kita kasih minus 100. Terus kita geser ke kira-kira 2 detik lah ya. Kita kasih angka 100. Lalu kita Easy Ease. Klik kanan. Easy Ease seperti ini ya. Atau F9, shortcut-nya. Lalu kita buka Graph Editor-nya. Terus kita pilih Speed Graph. Terus kita sesuaikan seperti ini. Oke. Di Range Selector ini kita expand advance-nya. Lalu kita ubah Square menjadi Rem Up. maka dia akan seperti ini. Nah, mantap. Oke, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ini kita edit lagi biar agak luas. Oke, kira-kira seperti ini aja. Oke, langkah kedua kita akan pre-compose. Kita enter aja seperti ini. Lalu kita akan menambahkan Drop Shadow. Drop Shadow. Kalian bisa cari di Effect and Preset ini atau saya pakai Effect Console. Drop Shadow. Lalu kita menuju ke Effect Control. Lalu kita nyalakan transparansinya ya. Ini untuk memberikan kesan 3D ya. Jadi disini itu ada dimensinya nih. Disini kita opacity-nya maksimalkan 100. Terus kita distance-nya memainkan. Seperti ini. Lalu kita ubah warnanya menjadi kuning mungkin ya. Atau biru juga boleh. Atau terserah aja lah. Dan kita duplicate Drop Shadow-nya. Ctrl-D dan kita ubah menjadi hitam. Oke. Kira-kira seperti ini teman-teman. Hasilnya. Kalau Drop Shadow-nya terlalu panjang kita bisa mainkan distance-nya. Seperti ini. Oke. Mantap. Dan kita akan kita akan meneruh logo ya. Atau objek gambar ini. seperti ini. Di sini saya menambahkan logo dan ada background-nya. Saya akan menarik logo saya. Seperti ini. megapikselnya kita turunkan sedikit. Atau bisa kita skill sedikit ya. Oke. Oh ada yang kelupaan. Sebelum kita eksekusi logonya saya akan menambahkan efek ini. Apa kayak kilauan metal itu ya. Caranya gampang banget. Kita cari disini light swipe. Nah ini. Sisi light sweep. Kita tarik aja ke megapiksel. Seperti ini teman-teman. Oke. Detik ketiga kita mainkan ini ya centernya. Centernya kita tekan stopwatch terus kita pindah ini disini. Lalu kita geser ke diagram detik empat terus kita tarik ke atas si center ini. Seperti ini. Lalu kita bisa sesuaikan width nya lebarnya ini terus light intensity kita bisa naikkan oke ya kira-kira seperti inilah oke mantap sekali jangan lupa di easy di kanan easy atau tekan F9 kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya dan kita akan melanjutkan logo ya di logo ini gak ada efek yang aneh-aneh sih kita cuma perlu meng-copy paste efek dari megapixel ini kita copy aja ctrl c terus kita paste di logo nah dia seperti ini kita panjangin sedikit distance drop shadow nya jadi dia punya dimensi terus kita bisa ubah warna ini drop shadow nya oke mantap seperti ini teman-teman oke terus kita light sweep nya kita geser dikit biar gak terlalu nah seperti ini oke mantap sekali oke teman-teman seperti ini kita akan membuat background untuk si logo ini caranya kita gunakan ellipse tools kita double klik aja terus stroke nya kita hilangkan kita kasih nama background logo oke seperti ini lalu kita expand ellipse nya size nya kita turunkan lalu kita taruh di sekitar sini kita taruh di bawah logo lalu warnanya akan saya ubah menjadi gradient file nya kita klik terus kita pilih gradient seperti ini kita oke lagi aja kita sesuaikan gradient nya kita bisa ubah-ubah disini juga oke seperti ini ya terus si logo ini kita taruh di bawah megapixel aja nah seperti ini oke mantap dan saya akan menambahkan stroke disini pakai pen tools terus kita gambar seperti ini oke fill nya kita hilangkan dan wow stroke nya kita gedein seperti ini lalu saya akan memberi nama tirai oke terus expand terus kita masuk ke stroke kita tambahkan dash ini ya kita tekan plus ini nah maka dia akan menjadi seperti ini kita bisa kontrol disini ketebalannya kalau mau nambah lagi bisa ini jadi jadi jaraknya oke kira-kira seperti ini oke lalu kita akan animasikan offset nya offset nya itu seperti ini oke kita kasih tekan alt terus klik offset tambahkan time kali 100 kita preview dulu ya oke lah mantap atau kita coba 90 80 wah 100 juga oke oke tirai kita taruh di atas background logo lalu kita ubah ke alpha mid invert oke seperti ini atau alpha mid aja nah mantap ini terlalu tebal teman-teman kita kita tebalin dikit apa kita renggangin dikit ya kira-kira seperti inilah ya lalu kita akan masking si tirai eh si background logo kita pakai rectangle tools terus kita aktifkan masking nya disini kita bikin masking yang besar ya kira-kira seperti ini lalu tekan m mm kita expand mesh nya dan kita atur feedernya juga expand nya seperti ini teman-teman nah nah kira-kira seperti ini hasilnya lalu saya akan menambahkan text saya akan membuat background text nya dulu pg text atau kurungan kita expand kita expand size nya kita sesuaikan seperti ini lalu kita geser ke atas oke lalu kita kasih stroke 5 pixel saja kira-kira seperti ini saya akan menambahkan text monolog dini hari oke saya akan menggunakan font pixel pixel mix kita kecilkan ukurannya seperti ini teman-teman lalu saya akan align center oke mantap dan kita ubah warnanya jadi kuning atau sesuai kesukaan kalian oke teman-teman kira-kira seperti ini dan saya akan menambahkan start press start biar kayak video game kita coba oke gini aja kita renggangkan oke seperti ini kita ubah menjadi 30 32 30 oke seperti ini teman-teman kita align center dan saya akan menurunkan kita seleksi semuanya terus diturunkan aja oke biar di tengah nah desain kita kira-kira seperti ini teman-teman lalu saya akan menambahkan efek blink berkedip di press enter nya kita mainkan opacity nya aja tekan T lalu kita keyframe kita zoom kita mulai dari 100 terus di frame kelima kita nolkan terus di frame 10 kita copy paste frame pertama lalu kita toggle hold keyframe dan jangan lupa kita kasih loop expression oke seperti ini kira-kira teman-teman oke kalau terlalu cepat kalian bisa tarik bisa sesuaikan lagi oke mantap dan hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman desain kita sudah jadi langkah berikutnya kita akan memberikan efek pixel pertama kita akan menambahkan adjustment layer klik kanan new adjustment layer kita kasih nama pixels ini kita buka namanya cc block load nah ini kita start clear ini kita uncheck maka dia sudah jadi pixel nah disini kita turunkan nilainya menjadi 2 oke jadi dia memberi efek kayak ya pixelize gitu ya akhirnya ini dia kota-kota itu di pinggirannya ini oke terus complete nya kita ubah menjadi koma 2 aja seperti ini mantap terus yang kedua kita kasih efek namanya grid di anchor point kita nolkan seperti ini lalu di corner corner nya kita ubah menjadi 8 kali 8 pixel nah ini gak kelihatan blending mode nya kita jadikan normal lalu color nya kita ubah menjadi hitam nah hasilnya seperti ini teman-teman bordernya kita turunkan menjadi kira-kira 2 atau 3 mungkin oh 2 aja biar kelihatan text nya seperti ini ya nah kira-kira seperti ini lalu kita tambahkan posterize time biar gambarnya itu patah-patah posterize time nah ini kita ubah menjadi 10 dan hasilnya akan seperti ini teman-teman lalu pixelize nya kita udah selesai kita tambahkan lagi adjustment layer biar semakin jadi kayak video game kita tambahkan glow ya kita namakan glow terus kita kasih efek glow glow seperti ini nah terus kita sesuaikan angkanya kita coba-coba sesuaikan biar pas 15 15 kita naikkan ini 30 kali oke lalu glow intensity nya kita turunkan jadi point 8 atau 5 mungkin oke kita jadikan point point 8 8 oh kita jadikan point 7 nah kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman kita preview sebentar ini ini ketebalan light sweep nya ini kita sesuaikan lagi ya light sweep intensity nah intensity nya kita turunkan aja width nya width nya kita 40 kita preview sebenarnya oh width nya kita gedein aja oke mantap ya kira-kira seperti ini kita 70 aja width nya terus sweep intensity nya 15 terus yang di logo kita ubah juga ini 70 per 15 oke iya kira-kira seperti itu hasilnya oke kita lanjut setelah kita kasih glow kita tambahkan efek adjustment kita tambahkan adjustment layer kita kasih noise ya kita cari efek noise noise oke kita kasih 10% aja nah dia kan pecah-pecah gitu ya jadi kayak video game lah oke mantap oke agar hasilnya seperti ini teman-teman glownya bisa kita turunkan kalau terlalu terang kita opacity kita turunkan tekan T untuk opacity bisa kita turunkan ya kira-kira 80% aja oke mantap cakep kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya bikin efek pixel ini bisa pakai sisi pull action juga sini kita hilangkan gridnya terus kita kasih sisi pulse action nah ini kita grid spacingnya kita turunin aja nih ini terus ball size-nya kita turunkan jadi seperti ini nah ini juga lumayan pixel lah ya tapi enggak sepadat ini sih kalau pakai grid oke kita matikan sisi collection-nya oke teman-teman lalu kita tambahkan background oh sebelum kita bikin background saya akan menambahkan ini ya disini tuh ada ininya nih pokoknya ada percikan-percikan gitu ya kita bikin dulu kita bikin new composition aja biar enggak terlalu berat nah gampang banget caranya tinggal pakai pen tool sini lalu oke biar lurus nah eh stroke-nya kita kasih 25 atau 15 aja terus kita kasih kita animasikan di position ini seperti ini terus kita geser ke detik ke satu terus kita tarik ke atas seperti itu ya lalu kita klik kanan isis terus isis terus kita open graph editornya speed graph terus kita mainkan aja ininya oke mantep terus kita tambahkan trim path seperti ini terus ini kita mainkan kita mainkan end kita bikin ini agak-gakak seperti ini aja oke oke kita easy is tekan f9 lalu kita mainkan graph editornya nah seperti ini oke mantap teman-teman dan kita kita tambahkan repeater disini add repeater repeater kita expand copy nya kita 4 aja terus transform repeater kita rotasinya eh gak kelihatan ya kita kisah dulu seperti ini ya terus position nya kita nol kan terus rotation ini kita link kan ke copies ya jadi kita tekan alt terus tulis 360 dibagi copy maka dia seperti ini jadi gak perlu muter-muter manual kalau kita tambahan copy nya itu dia muter sendiri nah kayak gitu jadi lebih efisien kerjanya oke kira-kira seperti ini hasilnya lalu kita stroke kita ubah menjadi round cap nah biar tumbul kita gedein aja liat stroke nya ini kita gedein stroke nya terus skill nya kita kecilin aja nah lalu kita copy aja teman-teman copy kita ke composition version utama kita paste tekan U dulu ya lalu jangan lupa kita kasih kita copy lagi keyframe nya lalu kita kasih loop loop out seperti ini oke copy alt click paste alt click paste nah posisinya kita taruh sini boleh kita skill nya kita kecil lagi 30 aja kita duplicate oh kita kasih nama dulu ya biar gak bingung sebentar terus terus kita kita 45 aja kita duplicate kita geser kesini duplicate lagi kita geser kesini boleh duplicate oke kita add sequence seperti ini jadi dia munculnya gak barengan kita sequence selagi kita geser nah kalian bisa geser manual kalau gak gak punya motion tools oke mantap kira-kira seperti ini teman-teman terus kita tarik ke bawah biar kena efek pixel nya nah jadinya seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman kita bisa tambahkan background juga kita tambahkan background kita pakai new solid aja ctrl y ini kita add background kita bisa sesuaikan oke kita kasih nama background make com size terus oke kita taruh di bawah waduh ini terlalu terang background nya bisa kita kasih gradient ram nah disini kita bisa sesuaikan kita swap coba oke ini kita kasih warna biru ini agak merah mungkin atau ungu 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 aja ungu oke lah kalau kita sesuaikan aja begini ya tarik tarik terus kita akan tambahkan vignette ya caranya kita pakai rectangle tools kita double click aja kita kasih nama vignette stroke nya kita hilangkan dan fill nya kita ubah menjadi radial gradient nah ini kita expand seperti ini kira-kira warnanya kita ubah jadi hitam putih hitam yang di dalam putih di luar oke seperti ini lalu kita kasih classic color dodge eh classic color burn waduh lalu kita turunkan opacity nya ya kita taruh di bawah seperti ini teman-teman kita bisa sesuaikan oke 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 kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman lalu saya akan menambahkan outer glow di megapixel nya kita klik kanan stylize outer glow jadi kita kasih glow glow dikit size nya kita gedein dikit seperti ini spread nya oh kita turunin aja terus opacity nya kita turunkan dikit kita kasih noise 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 ini noise nya iya kita bisa sesuaikan warnanya warnanya itu terus kita tarik ke yang lebih mudah oke jadi gak terlalu putih itu oke mantap opacity nya bisa kita turunkan eh sorry opacity ini cuma memberikan kesan kayak nempel gitu oke ini kita bisa copy paste di logo kita outer glow kita ctrl c kita pasang di logonya seret nah oke mantap jiwa terus press start nya kita kasih drop shadow nah biar keliatan opacity nya kita maksimalkan aja oke seperti ini ya oke mantap kita preview sebentar dan hasilnya seperti ini teman-teman semoga udah mirip dengan video game ya hehehe kayaknya sih mirip sih kayaknya oke teman-teman sekian monolog dini hari kali ini kalau kalian ada komentar pertanyaan atau request apapun itu silahkan tulis di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat saya samkit dari es kamograf sampai jumpa di video berikutnya dadah di video berikutnya Terima kasih.